Intro Ya halo, selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Apa kabar hari ini? Wow, ada yang sudah senyum-senyum dengan cantik ya? Lah, kok ada yang sedih? Oh, karena hari ini gak bisa ketemu teman-teman ya Di kebaktian sekolah minggu di gereja kita Gak usah sedih adik-adik Kita tetap bisa sama-sama untuk memuji nama Tuhan Belajar kebenaran firman Tuhan di kebaktian sekolah minggu online Bina Warga Yuk adik-adik kita bangkit berdiri Kita sabar teman-teman kita yang ada di sekeliling kita dengan Halo, Halo, Ola Halo, 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 Ola, Apa kabarmu? Halo, 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 Ola, Ola, Apa kabarmu? Halo, 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 Ola, Ola, Apa kabarmu? Halo, 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 Ola, Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, cepat selalu ada Yesus Jangan kamu sedih với soOLat Bierno? Jangan kamu sedih, jangkan kamu sedih, jangan kamu Hola, Ola, Ola, Apa kabarmu? Halo, 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 ola, ola, apa kabarmu Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Mari kita berbicara kepada Tuhan sebelum kita melanjutkan kebatian sekolah minggu kita Melalui doa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan limpahkan Saat ini bersama kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan Belajar kebenaran firman Tuhan Berkati kami semua, berkati jaringan internet kami Supaya semuanya dapat terkoneksi dengan baik Sehingga kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu dengan penuh sukacita Kami juga berdoa untuk Kak Lina dan juga Kak Dina yang melayani pada pagi hari ini Tuhan juga berkati Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Apakah adik-adik pernah melihat sungai? Wah, di Jakarta banyak sungai Tapi sungai airnya di kotor Tapi di beberapa daerah di Indonesia Airnya, air sungai masih bening Tetapi bukan soal airnya adik-adik Tetapi adalah sungai itu panjang Seperti kasih Tuhan yang sangat-sangat panjang Yuk adik-adik kita naikkan hujan Kasihnya seperti sungai yang terus mengalir Tak pernah berhenti Kasihnya seperti sungai Kasihnya seperti sungai Kasihnya seperti sungai Di hatiku Mengalir di waktu hujan Mengalir di waktu panas Kasihnya seperti sungai Di hatiku Mengalir di waktu panas Kasihnya seperti sungai Mengalir di waktu panas Kasihnya seperti sungai Di hatiku Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kalina abis nyanyi Haus adik-adik Kalina mau minum dulu ya Segar sekali rasanya Kalau sudah minum Taukah adik-adik Bahwa Tuhan Yesus Adalah sumber air kehidupan Oh ya Mau tahu atau mau tahu banget adik-adik Ya pasti mau tahu banget dong Nah kalau adik-adik mau tahu banget Pagi ini ada Kak Dina Dari GKI Raya Hankam Yang akan menyampaikan Kebenaran firman Tuhan Mari adik-adik Mari adik-adik kita menaikkan pujian Ku mau mendengar Suara Tuhan Kita mempersiapkan hati kita Aku mau mendengar firman Tuhan Hati dan telingaku siapkan Berbicara layak Tuhan Berbicara layak Tuhan Aku siap mendengarkan Ku mau mendengarkan Ku mau mendengarkan Ku mau mendengar firman Tuhan Hati dan telingaku siapkan Siapkan Berbicara layak Tuhan Aku siap mendengarkan Aku siap mendengarkan Halo adik-adik semuanya Dimanapun kalian berada apa kabar nih Wah suka cita sekali Kak Dina bisa menjumpai adik-adik Masih secara online ya di Youtube Bina Warga Siapa disini yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan Yang akan diceritakan oleh Kak Dina Wah semua sudah siap ya Terima kasih adik-adik Kak Dina juga sudah tidak sabar nih Ingin menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik semua Tapi sebelum Kak Dina bercerita Kita apa duduk? Kita apa dulu nih? Ya kita berdoa dulu yuk Kita nyanyikan lagu Satu lipat tangan Dua tutup mata Tiga tunduk kepala Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Di hari ini Di hari ini kami bisa kembali mendengarkan firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Kak Dina Berkati Kak Dina Supaya firman Tuhan dapat diceritakan dengan baik Kepada kami semua anak-anak Tuhan Berkati juga anak-anakmu ya Tuhan Supaya kami dapat duduk dengan baik Mendengarkan dengan baik Akan firman Tuhan Terima kasih ya Tuhan Berkati juga teman-teman kami yang belum hadir saat ini Kira mereka juga Tuhan gerakan Untuk mau mendengarkan firman Tepujilah nama Tuhan Dan dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Nah Coba dilihat nih di belakang Kak Dina Ada apa itu ya? Sepertinya sinarnya silau sekali Sinar apa itu ya? Iya betul Itu adalah sinar matahari Nah Kalau ada sinar matahari Biasanya waktu kapan itu Dedik? Malam atau siang hari ya? Iya betul Siang hari Uh Sinarnya terik sekali nih Nah Kalau ada matahari itu Udaranya berarti bagaimana Dedik? Panas atau dingin? Iya Betul panas nih Kak Dina juga lagi kepanasan Jadi bikin haus Kak Dina haus banget nih Kalau Kak Dina haus Harus bagaimana Dedik? Iya betul Harus minum Adik pernah haus? Nah haus gak sekarang? Kalau haus Ayo kita minum sama-sama Kak Dina ambil minum dulu ya Kak Dina haus soalnya nih Ini dia minumnya Tunggu ya Kak Dina minum dulu ya Supaya haus Kak Dina hilang Habis Hmm Karena hausnya sudah mulai hilang deh Puji Tuhan Nah Adik juga kalau haus harus segera minum ya Jangan sampai kering tenggorokannya Nanti Adik sakit ya Eh Ternyata gak hanya kita doang loh yang pernah kehausan Yesus juga pernah Iya Yesus itu pernah haus juga walaupun dia Tuhan Tapi Yesus juga pernah haus Adik Tau ceritanya? Nah Dina tunjukkan ya Ini Judul cerita kita hari ini tentang Tuhan adalah air hidup Ya Maksudnya apa itu ya? Tih Ceritanya ini ada loh Di Yohanes 4 Ayat 1 sampai 30 Kalau Adik mau tahu Ada nanti mamah yang bacakan di rumah ya Bisa baca bersama-sama Ceritanya itu dari Yohanes 4 Ayat 1 sampai 30 Nah Kak Dina sekarang ceritakan nih Wah Yesus ini lagi kehausan Adik Dia habis melakukan perjalanan yang sangat jauh Tahu Bersama dengan murid-muridnya nih Nah murid-muridnya juga kelaparan Mereka lagi pergi meninggalkan Yesus untuk mencari makanan Yesus duduk-duduk dulu Di deket Tahu gak Adik? Deket sumur Ini adalah sumur Sumur itu tahu? Adik Sumur itu adalah tempat air Dimana orang-orang pada zaman dulu itu Membuat banyak sumur untuk mendapatkan air Kalau kita kan saat ini mendapatkan air dari pompa ya Biasanya ada di rumah Tiap rumah itu ada pompa air Nah kalau orang-orang zaman dulu itu mendapatkan air dari sumur Kok bisa ya? Nah Jadi air itu diambil dari tanah Adik Ya di bawah tanah itu ada banyak air Tuhan juga menciptakan air untuk manusia Supaya manusia itu juga tidak hausan Tidak hausan ya Adik ya Makanya Tuhan kasih air Air itu ada dalam tanah Nah orang-orang zaman dulu itu menggali sendiri Gali sangat dalam sekali Sangat dalam supaya apa? Supaya bisa mendapatkan air yang bersih Air yang jernih Nah kalau udah digali nih lubangnya sampai dalam Udah dapat airnya yang bersih Terus dibuatlah pinggir atas-atasnya itu kasih batu Supaya ada tanda Wah itu ada sumur Jadi orang-orang tahu Wah itu ada sumur tuh Bisa ambil air yang sudah digali di dalam Nah Yesus tahu ada sumur air Karena Yesus kakak Karena Yesus kawusan Yesus lagi tunggu-tunggu dulu nih Barangkali ada yang mau memberikan dia minum Dan kebetulan di siang hari itu Adik ya Tepat pukul 12 siang Wih Biasanya kalau 12 siang itu matahari Tepat ada di atas kepala kita Nah Kalau udah matahari di atas kepala kita itu pasti Wih Panas sekali Ya Adik ya Udaranya sangat panas Terik Wanita ini juga kawusan Dia mau mengambil air Dan mendekati sumur itu Yesus tahu ada seorang wanita Samaria Yang datang mendekati sumur itu Kenapa dibilang wanita Samaria? Karena Dimana Yesus sedang istirahat ini adalah Kota Samaria Kota dimana wanita Samaria itu tinggal Ya Terus Yesus Tanya kepada Wanita Samaria itu Bolehkah memberikan aku minum? Tolonglah berikan aku minum Kata Yesus Wanita Samaria ini kaget Dia tahu Yesus itu bukan orang Samaria Dia bilang Hah? Kamu kan bukan orang Samaria Kamu gak kenal Aku gak kenal kamu Kok kamu mau minum sama Minta minum sama aku? Loh Yesus bilang apa Adik? Jikalau kamu mengenal aku Kamu pasti akan meminta Air yang hidup Yang aku miliki Wanita ini kaget Hah? Air yang hidup Memang? Apa bedanya dengan air yang aku miliki? Kamu Air kamu dari mana? Apakah kamu punya timbah? Apakah kamu punya sumur? Ini adalah sumur milik kami Ini adalah milik Orang-orang Samaria Terus Yesus Terus Yesus bilang apa? Karena Yesus tahu Wanita itu belum mengenal Yesus Dia bilang Air yang kamu miliki itu Kalau kamu minumnya Pasti akan haus kembali Tapi Tapi Jikalau kamu minum air yang aku miliki Kamu tidak akan haus selama-lamanya Wanita ini kaget Kok ada ya? Air hidup Yang kalau diminum Tidak akan haus selama-lamanya Wah Wanita ini jadi kepengen Adik juga pengen gak? Kalau Pengen minum Air yang Tidak bikin air Tidak bikin adik-adik Haus lagi Aduh ini aja nih Abis minum tadi tuh Haus lagi Oh Yesus Menawarkan air hidup Yang tidak Yang akan membuat kita tidak haus lagi Maksudnya apa ya? Wanita itu langsung minta sama Yesus Yesus berikanlah air itu Aku mau minta air itu Supaya aku tidak haus lagi Dan tidak lagi datang ke sumur ini Yesus bilang Kepada wanita itu Kamu boleh meminum air hidup yang aku miliki Tapi kamu harus mengakui dulu dosa-dosamu Dan jangan melakukan lagi kesemua kesalahan-kesalahan Aku tahu kamu sudah berbuat salah Tapi kamu jangan mengulangi lagi Jikalau kamu tidak mengulangi kesalahanmu lagi Kamu sudah meminum air yang hidup itu Dan kamu hatimu akan menjadi hidup Dan kamu tidak akan lagi tinggal dalam dosa Hah Wanita ini dalam hatinya Kok Yesus tahu Aku ini orang berdosa Aku ini melakukan banyak kesalahan Aku ini sering melakukan perbuatan yang jahat Kok Yesus tahu Dalam hatinya yang Wah Berarti benar Dia ini adalah Tuhan Mesias Sang Juru Selamat Yang aku sering dengar itu Oh Yesus Terima kasih Engkau adalah Juru Selamat Engkau adalah Penyelamatku Wanita itu Seketika itu juga Jadi berubah Dia menjadi bergembira Bersemangat Bahwa dia telah menemukan Yesus Yang mengubah hatinya Menjadi bergembira lagi Dia tidak Dia sudah melupakan semua dosa-dosanya Dia percaya Tuhan sudah mengampuni dosa-dosanya Dan dia mau menceritakan Apa yang dia Tahu Bahwa Yesus Sudah memberikan air dan hidup itu untuknya Dan dia menjadi tidak haus lagi Dan dia menemui banyak orang Dia kasih tahu Dia sudah menemui Yesus Menemui Sang Juru Selamat Sang Mesias Yang mengubah hidupku Aku tidak lagi bersedih Karena dosa-dosaku Aku tidak lagi mau melakukan kesalahan-kesalahanku Sekarang aku bergembira Semangat Mau melakukan semua perintah-perintah Tuhan Hidup aku diubahkan Aku menjadi gembira sekarang Bersemangat menjadi murid Tuhan Wah Senang sekali wanita itu adedik ya Nah Bagaimana dengan adedik semua disini Mau minum air yang hidup itu? Ya Tuhan adalah air hidup itu Adedik ya Jika adik-adik meminum air hidup itu Yaitu Tuhan itu sendiri Hidup hati adedik akan diubahkan Adedik akan terus bersemangat Memuji nama Tuhan Tidak lagi males-males datang sekolah minggu Mau terus Mendengarkan firman Tuhan Rasanya akan Aduh aku mau Belajar firman Tuhan terus Aku mau mendengarkan firman Tuhan Setiap hari aku mau berdoa terus Masih seperti itu adedik Kalau adedik Percaya sama Tuhan Adedik rasanya Hatinya ini ingin selalu dekat dengan Tuhan Mau berdoa terus sama Tuhan Mau datang rajin sekolah minggu Mau belajar firman Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Siapa yang mau minum air hidup? Yaitu Tuhan itu sendiri Siapa mau? Puji Tuhan Anak-anak Tuhan disini semuanya ya Sekarang kita mau berdoa yuk Kita mau minta sama Tuhan Bersyukur sama Tuhan Sudah menjadi air hidup itu Yang mengubah adedik semua Untuk menjadi anak-anak Tuhan Yang mau cinta Tuhan Rajin sekolah minggu Rajin berdoa dan belajar firman Tuhan Yuk kita satu dalam doa Kita nyanyikan lagu satu lipat tangan Satu lipat tangan Dua tutup mata Tiga tunduk kepala Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Karena Tuhan adalah air yang hidup Air yang mengubah hidup kami Untuk kami selalu Mencintai Tuhan Selalu rajin Belajar firman Tuhan Rajin berdoa Rajin beribadah untuk Tuhan Dan juga Tak lupa kami Mau terus menjadi anak-anak Tuhan Yang selalu berbuat baik Menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang Supaya banyak orang Juga mengenal Tuhan adalah air hidup Dan kami Tidak lagi tinggal dalam bursa Anak kami percaya Tuhan sudah mengampuni semua dosa-dosa kami Dan melupakan semua dosa-dosa kami Tuhan bantu kami Anak-anak Tuhan untuk tidak lagi mengulangi Kesalahan-kesalahan kami Kalau dulu kami pernah malas Sekolah minggu Malas belajar firman Tuhan Tuhan ingatkan kami Untuk kami tidak lagi melakukan Kesalahan-kesalahan kami Yang telah dahulu Terima kasih Tuhan Kami percaya Tuhan Juru selamatkan Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Ya Adedik Semua sukacita mendengarkan firman Tuhan hari ini Kakak Dina percaya Adedik semua Bergembira Bersukacita Dan tetap bersemangat ya Menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang Oke Adedik Sampai jumpa lagi Di lain yang waktu Dadah Semuanya Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ayat hafalan hari ini Terambil dari Yohanes 4 Ayat 21 A Kata Yesus kepadanya Percayalah Kepadaku Kak Lina ulangi ya Yohanes 4 Ayat 21 Kata Yesus kepadanya Percayalah Kepadaku Nah Adik-adik Kalau sudah dihafalkan Divideokan Bisa dikirim Ke WAG kelas Adik-adik beribadah Atau bisa dikirim Ke WA Kalina Di 0812 3030 9059 Kalina tunggu Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Berkat Tuhan Selalu Tercurang Seperti Pujian yang kita naikkan tadi Kasihnya seperti sungai Karena Kasihnya yang begitu besar di dalam kehidupan kita Saat ini Kita mau bersyukur juga Untuk cinta Tuhan dalam hidup kita Melalui Persembahan syukur Persembahan syukurnya Dapat adik-adik masukkan ke dalam amplop Titipkan kepada papa atau mama Untuk disampaikan ke pihak gereja Atau adik-adik bisa minta papa atau mama Transfer ke rekening gereja Tempat adik-adik beribadah Mari adik-adik kita naikkan Pujian Bersyukur 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 Susah ataupun senang Bersyukur Panjakan doamu Sepenuh hatimu Kasihnya akan jadi milikmu Bersyukur 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 Susah ataupun senang Bersyukur Panjakan doamu Sepenuh hatimu Tantinya akan jadi milikmu Bersyukur 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 Susah ataupun senang Bersyukur Panjakan doamu Sepenuh hatimu Kasihnya akan jadi milikmu Panjakan doamu Sepenuh hatimu Kasihnya akan jadi milikmu Mari adik-adik kita bawa persembahan kita di dalam doa Dan juga kita menaikkan doa syafat Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kalau pagi ini kami boleh ikut sekolah minggu Terima kasih untuk jaringan internet yang baik Terima kasih untuk pujian yang kami naikkan Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan Dan kami juga berterima kasih Kalau kami boleh mengumpulkan persembahan syukur Kiranya semua yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan Tuhan Yesus kami berdoa untuk keluarga kami Kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga kami Dengan kasih damai dan sejahtera Sehingga keluarga kami boleh mendapatkan kecukupan Di dalam kehidupan dan selalu bersuka cita Kami berterima kasih untuk kami yang sudah sekolah Karena kami boleh belajar dengan baik Mendapatkan guru-guru yang terbaik Yang menolong kami untuk boleh menambah pengetahuan kami Untuk bekal masa depan kami Terima kasih juga untuk gereja Di mana kami beribadah Karena kami terus boleh bertumbuh di dalam iman Kami juga berterima kasih Untuk bina warga yang Tuhan pakai Untuk kami yang tidak bisa pergi ke sekolah minggu Untuk tetap bisa beribadah melalui rumah kami masing-masing Akhirnya kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Supaya Tuhan berkati Supaya bangsa kami terus membangun dengan baik Tuhan berkati Pak Presiden Jokowi Di dalam memimpin bangsa ini Terima kasih Tuhan untuk semua cinta yang Tuhan berikan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Hari ini kita belajar Bahwa Tuhan Yesus adalah air hidup Tuhan Yesus berbicara dengan seorang perempuan dari Samaria Dan Tuhan Yesus mengatakan Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Maka akan terus mengalir air kehidupan di dalam hidup kita Artinya kasih setia Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kita Ayo adik-adik kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita Bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat Dan Tuhan Yesus mengasihi semua orang Dan Tuhan Yesus mau semua orang diselamatkan Ayo kita katakan Tuhan Yesus adalah juru selamatku Nah adik-adik kita akan menutup kebahagiaan sekolah minggu kita Dengan menaikkan pujian Yesus cinta semua anak Apapun suku bangkanya Apapun warna sulitnya Yesus cinta semua anak Semua anak di dunia Buning, putih, dan hitam Semua dicinta Yesus Yesus cinta semua anak di dunia Yesus cinta semua anak Semua anak di dunia Buning, putih, dan hitam Semua dicinta Yesus Yesus cinta semua anak di dunia Yesus cinta semua anak Semua anak di dunia Buning, putih, dan hitam Semua dicinta Yesus Yesus cinta semua anak di dunia Yesus cinta semua anak di dunia Buning, putih, dan hitam Semua dicinta Yesus Yesus cinta semua anak di dunia Putih, dan hitam Semua dicinta Yesus Yesus cinta semua anak di dunia Adik-adik dikasih oleh Tuhan Yesus Akhirnya Kak Lina, Kak Dina, dan seluruh tim bina warga Mengucapkan Selamat hari Minggu Tuhan Yesus Memberkati kita semua Dadah Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax